9 orang, termasuk saya yang mimpin sidang dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan dua nama memunculkan dua nama satu karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua sehingga memunculkan dua nama nama yang muncul itu adalah satu secara berurutan ya Saldi Isra karena S nya itu setelah itu A, saya sendiri yang kedua S lagi Bapak Doktor Soeharto Yon nah itu dua nama yang muncul kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada dua hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusawaratan hakim tadi diminta untuk berdiskusi berdua jadi tadi 7 dari 9 hakim konstitusi meninggalkan ruangan ada break tadi tinggallah saya dengan yang mulia Bapak Soeharto Yon dalam ruang RPH untuk mendiskusikan ini sudah ada nama disebut kira-kira bagaimana kita menghadapi nama-nama itu siapa yang mau jadi ketua dan siapa yang mau jadi wakil ketua teman-teman sekalian sambari melakukan refleksi kami berdua tadi dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki makamah konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang jadi wakil ketua salah saya yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua mahkamah konstitusi ke depan adalah Bapak Doktor Soeharto Yon dan saya tetap menjalankan selamat menikmati Prof. Juwanda ini kita mengetahui bersama kemudian hasil ataupun juga pemilihan dari rapat pemusyawatan hakim konstitusi ini yang memilih akhirnya dari dua nama dari Saldi Isra kemudian dari Soeharto Yon bagaimana kemudian Prof. Juwanda melihat apakah nantinya bisa dalam waktu yang cukup dekat ini adalah yang kita ingin seperti itu dapat mahkamah konstitusi ini memperbaiki diri Prof ya saya kira ini kan sebuah mekanisme aklamasi kan dibenarkan dan saya pikir berarti tidak ada voting dan itu kan sehingga pemilihan itu cepat berlangsung dan kalau itu memang sudah menjadi kesepakatan para hakim konstitusi dan itu adalah menggunakan sebuah prinsip fair play saya berharap dengan terpilihnya ketua yang baru maka ketua yang baru bersenerti dengan wakil ketua yaitu Prof. Sati dan hakim konstitusi yang ada bisa memanage mahkamah konstitusi secara internal maupun secara eksternal jadi eksternal dalam rangka bagaimana hubungan dengan dengan lembaga-lembaga negara lainnya kemudian termasuk bagaimana memberikan sebuah kontribusi yang positif penegakan konstitusi keadilan secara eksternal masyarakat benar-benar melihat itu nanti ada perubahan yang sangat disedihikan dan secara internal sekira bagaimana memenit mencegah menjaga maruah dari hakim konstitusi yang ada untuk tidak lagi terlibat dalam satu pemikiran sikap yang tidak menteladani dari yang seharusnya ya sebagai seorang hakim konstitusi negarawan adil dan tidak melakukan perkuatan pelanggaran etik lagi saya kira ini tugas yang cukup berat bagi Pak Soartoyo dalam rangka memimpin mahkamah konstitusi yang sekarang sedang terpuruk di mata masyarakat dan ini adalah perlu memang pembenahan yang sangat mendasar memiliki strategi-strategi yang tentu sangat gitu ya bagaimana cara memenit mahkamah konstitusi ini sehingga benar-benar nanti mahkamah konstitusi ini kembali kepada titah dan marwahnya sehingga yang dihadapi pada waktu-waktu mendatang itu halo waktu-waktu mendatang itu sangat banyak hal termasuk pendaftaran hal baik kita akan jadi sejenak dulu dan kita akan menggali ataupun juga mengulik lagi apakah nantinya seorang Suartoyo hakim terpilih ini bisa mengembalikan marwah AMK sesaat lagi usai jadah di Breaking News Kompas TV